Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fitri Silvalen dalam channel YouTube Aquaculture Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara download sequence dari World System. Jadi sebelumnya kita udah tahu nih cara download sequence dari GenBank. Kemudian kita saat ini akan mempelajari cara download sequence dari World System. Jadi World System itu juga bank genetik yang bisa secara bebas atau free untuk di-download. Pertama-tama kita harus ke Google. Kemudian karena ini secara online. kemudian klik World System di Google. Kemudian klik pencarian dan akan keluar di sini adalah World System. Ini HATPS www.boltsystem.org. Kemudian tinggal di-klik aja. Seperti biasa untuk World System ini ada database, ada untuk identifikasi, ada taksonomi, ada word branch-nya, ada resources-nya, dan bisa login juga. Jadi yang kita perlukan untuk download data sequence dari World System adalah kita klik database-nya. di database itu ada public data portal, ada bin database, ada publication, kemudian ada primer database. Kita nggak butuh primer, kita nggak butuh publication-nya. Kemudian kita nggak butuh public data portal-nya. Untuk download sequence, kita butuh bin database-nya. Kemudian di sini ada beberapa, ada animals, ada eyeball central notes, kemudian ada banyak di sini. Ini adalah eyeball project, international barcode of life project. Kemudian kita klik aja di sini. Misalnya kita mau download sequence apa ini, tidak perlu pakai gen-gen apa, karena di sini adalah semuanya sewan. Kemudian kita klik aja beta uberis. Karena untuk animals atau hewan itu, gen untuk identifikasi spesies yang sudah terstandarisasi, itu adalah gen sewan. Jadi langsung aja klik beta uberis, kemudian search bins-nya di searching. Kemudian ini semua adalah informasi tentang beta uberis. Dan ini adalah gambar dari spesies-nya. Jadi ini adalah gambar spesies-nya. Ada dua gambar spesies-nya. Kalau misalnya di GenBank kita tidak menemukan gambar spesies-nya. Kalau di sini ada gambar spesies-nya. Kemudian kita menemukan dua published records, kemudian dua records dengan sequences, kemudian di-forming dalam satu bins atau clusters, kemudian spesimen ini dari satu country atau satu negara saja, dan di-deposit dalam satu institut. Jadi ini informasinya sudah sangat jelas. Kemudian ada informasi-informasi lainnya di sini. Selanjutnya kita kalau pengen buka informasinya langsung aja dibuka, di-open buat sistemnya apa aja. Ini adalah gambar spesies-nya. Ini adalah kode bin-nya. Kemudian ini member country-nya. Kemudian ini adalah taksonomiknya. Jadi dia betas uberis dari genus beta, familinya ini, familinya ospro nemidae, kemudian ordernya anabantiformes. Kemudian ada beberapa informasi lainnya, seperti yang dipublikasinya adalah si ini. Selanjutnya. Kemudian bagaimana cara downloadnya? Ini yang paling penting nih. Cara downloadnya adalah download dalam bentuk pasta, sequence pasta. Sudah lebih simple dari download sequence yang ada pada genbank. Dan ini bisa langsung dibuka dalam notepad. Ini adalah sequence beta uberis-nya. Ini sequence beta uberis-nya. Jadi ada beberapa beta uberis. Ini ada satu. Ada dua sequence. Kemudian ini adalah beberapa sequence-nya dari beta uberis. Jadi langsung nyimpan beberapa sequence-nya. Jadi enggak nyimpan satu-satu seperti yang ada pada genbank. Jadi ini lebih simple, lebih to the point. Lebih menarik sebenarnya. Karena enggak banyak kegiatan di sini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian.